Tepa hadiah itu bisa sampai 50 juta rupiah. Untuk satu pasang? Bukan, untuk nanti, nanti hadiah ini. Oh, totalnya? Jangan satu pasang. Jadi memang acaranya itu kita mau bikin semeriah mungkin. Jadi bukan cuma pertandingan, ada kuliner, ada live music juga yang ada. Ini memang, dan ada beberapa bus juga pameran, jadi pengarang secantikan dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa beli skincare juga di sana? Bisa, ada klinik gigi, ada klinik kecantikan. Jangan lupa datang dan ramaikan acara kami tanggal 24-25 November, hari Jumat Sabtu ya. Hari ini kita akan memulik salah satu event besar, sebuah turnamen dan stay tune teman-teman. Karena kalian bakalan tahu apa saja sih dan event seperti apa, siapa saja yang terlibat. Bisakah kalian ikut atau tidak? Bakalan dijawab. Telah hadir bersama kita di sini ada Dr. Idrianti Idrus, selaku wakil ketua dari Panit Theater event tersebut. Selamat datang dok di Harian Rakyat Sulsel, boleh disambah dulu teman-teman. Halo, Harian Rakyat Sulsel dan juga para penggemar Harian Rakyat Sulsel. Halo Mbak Nita. Halo Kak. Oke, ini saya juga dapat bocoran kalau katanya Dr. Idrianti Idrus ini lebih, untuk lebih akrafnya katanya punya panggilan spesial nih dok. Apa tuh dok? Nama saya Dr. Ece, biasa dipanggil sama pasien-pasien saya Dr. Ece. Dr. Ece? Iya. Jadi Dr. Ece ini dari Idrianti Idrus ke Dr. Ece ini termasuk salah satu orang yang nama lengkapnya berbeda, nama panggilannya berbeda ya dok. Supaya mengapa ya, ini panggilan orang sini lokal, jadi tetap kita membawa kebudayaan kita. Jadi, oke. Nah, kita mau bahas tentang ada event nih, sesuai dengan tema kita, seru-seruan di 8.10 Friendly Match Fall 2. Tapi sebelum itu dok, saya mau tau dulu karena saya sempat membaca sekilas tentang komunitasnya nih, yang menyerangkan event ini. Boleh diceritakan dulu dok, ini seperti apa sih komunitasnya? Jadi Mbak Nita gini loh, kita tuh kan adalah kumpulan mama-mama sebenarnya. Oh kumpulan mama-mama. Antara anak jemput sekolah, gitu. Jadi sebenarnya kita karena tertarik, bukan mama-mama semuanya, ada juga yang belum mama-mama, tapi mereka mengikutlah sama mama-mama ini kan. Kita antara anak jemput sekolah itu jam 8 sampai jam 10. Lalu kita tuh bertemu tanggal 8 bulan 10, 2022. Nah, di saat itulah terbentuknya 8.10 gitu. Jadi memang kita tuh, kita memang mainnya tuh rata-rata di jam 8 dan jam 10 gitu. Jadi otomatis kita, ini namanya tuh 8.10. Oh, dari sesuai tanggal ya, 8.10. Gitu, nah itu rata-rata sih berbagai macam kalangan Mbak Nita. Jadi ada yang ibu rumah tangga, tapi mau ngerangkap pengusaha. Ada yang dokter, kayak saya dokter. Ada juga beberapa dokter gigi. Kemudian ada juga anggota dewan. Banyak, jadi ada pengusaha-pengusaha klinik. Jadi kita semua berkumpul di situ. Kalau PB-nya sendiri nih apa nih dok? Persatuan Bulu Tangkis kan. Oh, Persatuan Bulu Tangkis, 8.10 tanggalnya. PB itu kepanjangan awasnya PB. PB itu biasa persatuan. Pemain Bulu Tangkis. Oke. Dapat bocoran. Dan ini banyak ya. Tapi yang saya sempat baca juga bahwa ini semua isinya ibu-ibu. Maksudnya perempuan gitu. Perempuan. Kenapa? Rata-rata perempuan. Karena kan memang kan kita rata-rata apa ya. Ya pasti yang kelakikan pada sibuk ya. Jam itu udah kerja ya. Walaupun memang kita ada beberapa yang memang jual kerja. Makanya kita bertemu jam 8. Kita selesai jam 10. Tapi ada juga yang udah pergi jam 9. Itu biasa udah pergi. Tapi yang penting kita main. Gitu. Jadi memang gak ada kelaki. Oke. Dan ini semua punya hobi yang sama gitu ya. Hobi yang sama. Memang kita inginnya sih pertemanan yang sehat ya. Jadi sambil olahraga. Betul-betul-betul. Jadi nah sekarang ini mau diadakan nanti friendly match fall 2. Benar. Sebelum itu berarti sudah pernah ada match satunya. Ini boleh dicertakan di mana dong? Jadi si match fall 1 kita itu kita ada di Gorong. Jadi pertamanya itu karena kita ini kan main-main aja nih. Terus tiba-tiba kayaknya kita butuh turnamen. Kayaknya kita butuh ketemu sama orang lain. Kayaknya kita butuh ada rasa. Wah ini kayak gini nih kalau kita dinonton pas pertandingan, pas main. Kan selama ini kan main-main aja. Nah jadi kita bikin lah turnamen ya. Jadi ini saya-sia buku tua dan teman-teman kita. Bikin lah turnamen volume 1 tuh tadinya. Nah jadi kita mengundang juga PB-PB yang lain gitu ya. Jadi ada beberapa PB yang ikut berlomba bersama kita. Oh. Nah benar. Nah kemudian itu kita adakan di bulan Agustus kemarin. 2023? 2023. Nah lalu kemudian setelah itu kita kan dapet sensenya tuh. Gimana cara bertanding. Wah kayaknya wah adrenalinnya ada nih. Beda sama main biasa. Gitu. Jadi akhirnya kita selesai dari volume 1 itu rencananya memang sudah direncanakan untuk membuat volume 2. Tapi meanwhile perjalanan itu kita tuh dilirik sama ada PB dari kendari. Jadi beliau-beliau ini tuh isinya tuh owner-owner skincare dan sebagainya. Ada juga dokter. Nah beliau tuh ingin kita-kita datang ke sana untuk organize acaranya. Nah jadi kita tuh dikirim ke sana sama mereka dan lalu kita dan itu akhirnya matchnya akhirnya terjadilah di kendari. Mereka tuh bener-bener acaranya besar-besaran. Itu di bulan berapa tuh? Kemarin ya. Kalau gak salah bulan Oktober. Oh Oktober. Bulan 10. Jadi bulan Oktober. Jadi kita adain. Kita semua pergi nih. Kan kita isinya tuh 16 orang. 16 orang. 16 orang isinya tuh. Tapi ada beberapa yang memang berhalangan. Jadi kita 14 orang itu ke sana. Kemudian kita bikinlah acara tersebut. Alhamdulillah sukses. Dan harganya mereka tuh pulun juta. Kemudian mereka tuh juga pesertanya tuh ada selebgram-selebgram kendari. Dan juga ada influencer dan yang lain-lain. Oke jadi yang awal mulanya hanya sebatas perkumpulan ibu-ibu. Antara jemput anak. Akhirnya jadi semua komunitas yang bahkan dipanggil untuk mengendal acaranya orang. Bener. Dan sekarang mau untuk volume 2. Nah kita memang mau bicarakan volume 2 sih dari awal. Oke dan ini untuk volume 2 nya sendiri kapan? Insya Allah tanggal 20 Jumat, Sabtu, 23, 24, 24, 25. Di bulan ini? Bulan November. Bulan November. Oke jadi sangat menarik karena dari perkumpulan ibu-ibu ini bahkan dalam tahun yang sama. Iya. Itu akan menyelenggar langsung masuk di volume 2 nya ya. Iya benar. Ini kenapa nih memilih untuk mengadakan di tahun yang sama? Tidak menunggu dulu. Oh kayaknya ini dulu deh. Oh karena kita lihat tuh animo-nya. Animo peserta dan juga animo penonton pada yang setelah kita volume 1 ya. Pada yang bilang bikin lagi yuk volume 2 gitu. Karena para smurternya tuh kayaknya lihat fastnya enak gitu ya. Dan juga kegiatannya kan positif ya. Nah lalu akhirnya kita buat dan sekarang ternyata alhamdulillah pendaftarnya tuh banyak. banget mbak. Jadi ada 80 pasang peserta. Oh sudah ini ya? Jadi 80 x 2 tuh berapa tuh. Sudah ini pesertanya sudah? Sudah ada ya. Oke. Dan sekarang udah tertutup. Udah gak bisa lagi terima. Sudah terbang. Terbang teman-teman. Beri nanti di volume 3 ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan yang kemarin yang di volume 1 nya untuk pesertanya dari siapa saja kak? Kan ada dari kita 80. Kemudian kita juga punya ada satu dari yang Aris Lasakam itu Thursday test check. namanya Squad Club. Kemudian ada Jamilah Sport juga. Beliau juga ada pesertanya. Sama kalau gak salah ada dari beberapa PB lagi sih. Oh berarti dari PB-PB dan ini ya. Perkumpulan-perkumpulan olahraga. Komunitas Buru Tangkis. Berarti kalau yang nanti ini? Kalau yang nanti. Jadi sekarang tuh beragam. Jadi kita tuh merekrut. Bukan merekrut. Para peserta kita tuh bervariasi. Banyak banget nih ininya. Jadi kita nanti akan ada beberapa selebgram. Yang ikut bermain. Kemudian selain itu kita juga ada ibu-ibu eksekutif. Nah sebenarnya bukan ibu eksekutif sih menurut saya. QOL. Jadi QOL itu kan key opinion leader. Jadi beliau-beliau ini sangat berpengaruh di komunitasnya. Nah jadi kita mengangkat bahwa ibu-ibu ini bisa main. Nah salah satunya adalah ibu Desi atau ibu Pangdam. Istrinya Pak Pangdam. Kemudian ada ibu Paula. Beliau adalah kepala ketua notaris. Kemudian ada juga Prof Majedah. Nah Prof Majedah itu kan sangat berpengaruh juga tuh ya. Dan ada istri dari kepala BI Bank Indonesia. Ibu Nining juga main. Dan banyak lagi. Ini kalau yang mereka-mereka tuh diundang khusus ya untuk. Kami undang khusus. Beliau ini sangat antusias. Jadi kadang kita berlatih bersama. Jadi kayak membawa pasukannya juga masing-masing gitu ya. Jadi enak sekali. Kita berlatih bersama. Kan olahraga ya. Jadi kita menjauhi ghibah lah. Oke dan ini untuk panitianya 16 orang. Perempuan semua. Tapi pesertanya terbuka ya untuk perempuan ataupun laki-laki tuh. Kita ada ganda campuran kok nanti. Ganda campuran. Nah yang kita mau tanyakan juga ini untuk hadiahnya. Boleh tidak dibucarkan di sini hadiahnya untuk? Hadiahnya tentunya kita punya banyak hadiah. Antara lain tuh kita biasa memberikan uang tunai. Tapi untuk jumlahnya kita gak bisa dulu rahasia. Rahasia-rahasia. Tapi pasti akan sangat menarik. Dan juga ada beberapa goodie. Baik seperti tahun lalu. Eh tahun lalu sorry. Waktu volume 1 itu kita ada rekertiannya yang harganya berapa juta gitu. Jadi kita bagikan untuk ada beberapa paket perawatan dari klinik. Umatara waktu itu. Nah itu senilai berapa juta juga gitu. Jadi memang nilainya tuh jutaan gitu hadiahnya. Jutaan rupiah teman-teman hadiahnya. Nah total hadiah itu bisa sampai 50 juta rupiah. Untuk satu pasang? Bukan. Untuk nanti. Nanti hadiah ini gitu. Oh totalnya? Jangan satu pasang. Oke. Lalu berarti hadiahnya jutaan rupiah nih teman-teman. Nah untuk usianya sendiri nih dok. Sempat nanti di volume 3 ada pemirsa yang mau join. Yang mau gabung. Untuk usia atau syarat-syarat pendaftarannya tuh seperti apa saja? Syarat-syarat pendaftarannya tentunya dia mempunyai skill ya. Udah sering main. Karena memang kadang kita tuh mengkelompokkan kekuatannya masing-masing. Atau juga ada juga yang berusia. Kita biasa bikin kategori seperti nanti itu ibu eksekutif itu di atas 50 tahun. Beliau-beliau ini gitu ya. Jadi memang kita sudah bisa mengukur kekuatannya. Tidak mungkin kita pasangkan sama orang yang muda kan. Jadi tentunya kita mengukur. Jadi ada beberapa kategoris umur yang biasa. Nah untuk paling lengkapnya lagi sebenarnya bisa dicek di highlightnya PB810 sih di Instagramnya. Oke jadi ada Instagramnya di PB810 ya. Oke dan disitu detail. Detail ada semua tuh. Tapi sekarang udah tutup ya. Nah untuk volume 3 doakan kita bisa mengadakannya di tahun depan. Mudah-mudahan bisa hadiahnya lebih menarik lagi dan lebih besar lagi. Agustus, September, Oktober, November jadi ada 2 bulan lebih ya dari volume 1 ke volume 2. Berarti kurang lebih 3 atau 4 bulan ke depan mungkin akan ada volume 3 ya. Kalau ketua-ketua saya tidak ini ya. Tidak pusing. Tapi kita juga selain itu, selain ibu yang sekutu kita juga menggandeng para selebgram. Oke. Jadi ada Anggubatari, ya ada Anggubatari, dan ada Sadela, ya ada Ruby Alvin, ada berbagai macam selebgram sih. Berarti itu mereka juga termasuk undangan gitu ya dok? Iya, tapi mereka juga senang. Jadi mereka tuh latihan. Jadi kita akan menggandeng para selebgram tersebut. Dan tidak mau menutup kemungkinan mungkin peserta-peserta yang lainnya yang bisa melawan selebgram, melawan ibu-ibu yang sekutu. Mungkin beda kategori ya. Jadi yang umum nanti itu akan bertanding dengan yang umum. Jadi kalau misalnya kami, akan sesama kami gitu. Jadinya gitu ya. Beda-beda kategori memang. Nah kemudian nanti itu selain 8-10, selain event sport, kita juga akan adain kuliner event. Oke, jadi seperti apa? Jadi nanti sih, kan kita bertempat nanti di Poltekes ya. Oke. Yang emisah ilan, itu akan ada boot-boot kuliner. Dan UMKM-UKM. Iya, UMKM-UKM. Makanan khas dari daerah Makassar. Oke, jadi menggait juga UMKM-UKM-UKM. UMKM yang ada di Kota Makassar ya. Apa saja nih dok yang ada? Yang ada tentunya, ada nasi bakar, kedai Nesan. Ada, kemudian ada, ada bakso, nyoknyang. Itu kayak gitu. Tapi saya nggak bisa kasih tau namanya dulu. Nanti akan surprise. Pas dapat ke sana, wah, semua orang yang kami makan. Malah bisa jadi event kuliner juga. Iya, memang event kuliner. Jadi event kuliner dan juga event sport kami satukan. Oke. Dan ini bekerja sama dengan UMKM-UMKM yang ada di Kota Makassar. UMKM-UMKM ini. Jadi mereka sewa boot. Jadi nanti insya Allah akan ada beberapa boot yang menjadi sponsor dari acara kita. Dan juga nanti akan ada beberapa boot yang khusus untuk kuliner. Oke, mungkin akan besar sekali nanti ini acaranya ya untuk volume B2 ini. Atau akan dipersiapkan lebih meriah lagi volume B2 dibandingkan volume B2. Memang gitu. Jadi waktu volume B1 memang kita nggak mengundang banyak supporter. Kita nggak buka pembayaran untuk masuk. Jadi nggak ada supporter sama sekali. Private lah. Maksudnya ceritanya kalangan kita, kalangan terbatas. Tapi kalau nanti akan ada penjualan tiket walaupun murah sih. Tetapi bisa memakai tiket masuk. Oke. Jadi yang mau datang, nonton, ikut keseruannya PB810 ini bisa datang teman-teman. Dan ini tiketnya didapatkan di mana? Atau sudah tertutup juga nih dok? Oh nggak, nggak. Masih bisa. Masih bisa. Jadi nanti bisa dihubungin, bisa di DM aja di PB810. Instagram. Instagramnya PB810. Itu semua sudah ada tuh nama-nama. Karena kalau nomor telfon saya kurang hafal ya. Jadi langsung aja di Instagramnya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman boleh nanti yang mau ikut keseruannya. Karena selain event sport juga. Melihat pemain. Bahkan bisa melihat selebgram-selebgram main. Iya. Nanti ada juga event kulinar. Ada ibu-ibu eksekutif atau KOL-KOL yang. Ada ibu eksekutif juga. Oke. Nah kalau selain dua itu apalagi nih rencana kegiatannya nantinya di dua hari ini? Itu sih. Karena kan kita juga udah full pack ya sama pertandingan. Karena kita rencananya akan buka dari jam 10 sampai malam. Oke. 10 pagi. Soalnya kan pertandingannya itu 80 pasang nih mbak Anit. Iya. Jadi otomatis itu akan berlangsung tuk-tuk-tuk. Jadi akan dibikinkan bagan. Karena bahkan ada lagi yang main dua kali kalau mereka maju ke bug fight. Benar. Dan akan diselesaikan dalam dua hari saja. Iya. Harus diselesaikan dalam. Jadi memang itu. Jadi eventnya event sport dan juga kulinar. Seperti itu. Nah kalau untuk tamu-tamu undangan lainnya nih. Dok. Siapa sih yang diundang yang mereka gak main tapi diundang untuk menghadir acara tersebut? Undangan. Kita memang mengundang itu ketua PBSI ada. Kemudian ada beberapa pastinya ya kalau misalnya ada Ibu Pangnam pasti Bapak Pangnam juga pasti hadir ya nonton gitu ya. Ada beberapa memang yang tamu-tamu kehormatan yang kita undang. Tapi yang paling penting kan sebenarnya acaranya untuk para penonton gitu ya. Iya betul-betul. Nah terakhir nih dok sebelum kita tutup. Ini nantinya pembukaannya saya sempat lihat juga nih di apa lagi namanya di sponsor proposal sponsornya bahwa akan ada ini live music. Live music ya. Kita akan ada live music di luar. Jadi pas di mas mau masuk akan ada live music. Oh oke. Jadi bahkan sudah dari luar disambut ini teman-teman. Ada klinik kecantikan gitu ya. Ini teman-teman wajib datang sih soalnya bakalan banyak sekali dan mungkin sempat di event itu kalian dapat harga promo ya. Iya pasti akan kalau misalnya pas event itu pasti kita prioritaskan para pengunjung itu mendapatkan benefit-benefit dari para but-but kita. Di mana misalnya makanan yang mungkin lebih murah kemudian makanan yang jarang dihadirkan itu ada kemudian dapat promo-promo dari but-but tersebut gitu loh kan pasti akan seperti itu. Nah untuk teman-teman nih pecinta promo wajib datang ini ke event friendly match volume-nya dua ini. Nah yang selain daripada promo-promo nih yang penonton bisa dapatkan apalagi sih yang bisa menyemangat ini supaya penonton bisa ikut ke sana. Nah nanti itu meanwhile ya jadi selama misalnya akan ada break pada saat pertandingan itu akan ada games-games yang kita sebarkan. Nah itu jadi hadiahnya itu untuk para penonton. Oke. Nah gitu jadi mudah-mudahan juga nanti akan ada door prize ya mudah-mudahan ya atau juga games-gamesnya itu akan menarik nih hadiah-hadiannya. Biasanya itu voucher-voucher dan lain sebagainya. Oke jadi peserta main penonton itu bisa main games ikut games-games dari panitia. Iya benar seperti itu. Dan hadiahnya juga pastinya bakal sangat menarik teman-teman. Iya. Karena dari panitianya saja mereka dari kalangan dokter gigi dan apapun itu ya. Iya seputaran itu mungkin hadiahnya atau ya datang aja teman-teman. Iya benar. Oke nah untuk ini Kak sebelum kita menutup yang membuka nanti kalau boleh dibocorkan mungkin disini siapa sih yang membuka rangkaian dari kegiatan ini adakah tamu spesial atau seperti apa? Belum ada sih ya maksudnya itu akan jadi surprise aja nanti ya. Jadi paling nanti untuk undangan-undangan yang kami harapkan adalah perwakilan-perwakilan sponsor, rakyat selusul juga kami undang loh ya. Kemudian juga apa ya itu aja sih untuk tamu-tamu spesial tentunya belum ada karena memang kita utamakan. Karena yang para pemain kita sudah spesial semua nih. Jadi sebenarnya untuk tamu spesial kita nggak tahu lagi untuk spesial. Tapi para pemain kita kita memang sudah spesial. Sudah ada KOL, sudah ada Svelamgram. Oke Kak, boleh dong harapannya bagaimana atau apa yang diharapkan dari teman-teman juga untuk kelancaran acara kita? Nah tentunya pastinya satu harapan kami tidak ada pemadaman bergilir lagi. Kemudian tapi pun kita sudah ada siapkan ya. Tapi mudah-mudahan cuaca mendukung dan semoga para panitia semua dalam keadaan sehat dan bisa dilancarkan acaranya ke depannya gitu. Tapi harus disiapkan sih ini untuk plan B-nya karena katanya pemadaman bergilir nanti berakhir di Januari. Iya, betul sekali. Oke, nah terakhir Kak, boleh Dr. Echa menyampaikan closing statement-nya kepada pemirsa? Oke, jadi buat teman-teman warga kota Makassar. Oh, disini dia lihat. Oke, jangan lupa datang dan ramaikan acara kami tanggal 24-25 November, hari Jumat Sabtu ya. Nah kami akan mulai menjual tiket itu, open gate itu dari jam 9 pagi. Dan nanti yang mau beli, nanti kita akan langsung jual, disitu juga ada. Atau mau nanti membeli juga sebelumnya bisa melalui Instagram kita di PB810. Oke, dan itu sama ya kan harganya mau on the spot maupun beli. Ya, on the spot tuh bisa langsung beli on the spot juga. Oke, dok. Terima kasih banyak telah berbagi tentang event-nya. Makasih juga Reket Sosol ya. Semoga lancar terus ke depannya sampai event-nya selesai dan kita tunggu juga untuk volume 3-nya. Amin. Jadi teman-teman yang nonton video ini bisa ikut, kan? Amin, amin. Nanti datang ya, Mbak. Iya, oke. Oke, terima kasih dok. Dan pemirsa Reket Sosol jangan lupa dan jangan ketinggalan untuk ikut event ini. Kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.